bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim kali ini kelanjutan pembahasan kajian kitab al-adab al-mufrad di bab ke-47 bab alwaladu kurratul ayn anak adalah kurratul ayn insya Allah kita akan berusaha mengetahui apa makna dari kurratul ayn dan mohon dimaklumi kalau anak agak kurang keras suaranya atau tidak begitu enerjik ya karena ada beberapa kendala ya bab alwaladu kurratul ayn anak adalah kurratul ayn kita pahami dulu tentang kurratul ayn makna dari kurratul ayn secara bahasa dulu secara harfiah kurrat itu tentang istiqrar yaitu menetap menetap al-ain itu mata bisa dimaknai kurratul ayn adalah hal-hal yang mata kita tetap terus ingin memandangnya karena senang ya yang sering ingin terus kita pandang itu sesuatu yang menyenangkan memang biasanya iya dari anak atau keindahan alam dan hal-hal lain atau kadang-kadang bukan suatu pandangan tetapi memang keadaan yang kita senangi makanya kata Rasulullah s.w.t dijadikan sholat buat saya itu kurratul ayn yaitu kondisi atau keadaan yang saya itu betah suka senang jadi kurratul ayn itu sesuatu yang kalau kita pandang itu bikin kita betah memandangnya kalau kita inget bikin kita terus mengingatnya kalau kita merasakan bikin kita itu tetap ingin merasakannya selalu itu kurratul ayn kata para ulama kurratul ayn bisa dimaknai sababu sururin wa farah sebab kebahagiaan dan kebahagiaan dan kegembiraan itu kurratul ayn makanya dalam bahasa Arab biasa orang-orang mendoakan makanya makna harfiahnya semoga Allah ta'ala menetapkan kedua matamu jadi begini bagi orang-orang Arab ketika itu atau entah kalau sekarang air mata itu ada dua macam ada air mata kebahagiaan saking senengnya terharung seneng ada air mata kesedihan ya kemudian mereka membedakan air mata kebahagiaan itu dingin air mata kesedihan itu hangat itu hangat atau dinginnya mau bahagia atau enggak ya itu tetap rasanya seperti itu hangat atau dinginnya seperti itu tetapi ini hanyalah majas air mata yang dingin itu menunjukkan kebahagiaan adem enak gitu tapi air mata yang hangat panas itu tidak enak iya seolah-olah seperti mengeluarkan kalau sedih mengeluarkan cairan yang panas gitu ya maka orang-orang Arab kadang mendoakan temannya itu semoga Allah menetapkan air mata kebahagiaan pada matamu sehingga seneng terus gitu itu maknanya ya atau doa lain artinya semoga Allah bikin kamu sedih mulu gitu maksudnya semoga Allah menghangatkan kedua matamu dengan air mata artinya mudah-mudahan ketimbang musibah terus gitu ya jadi besok-besok jangan hafalkan doa-doa yang kayak gini ya ini orang Arab doang ya atau untuk bilang ke teman saudaraku semoga Allah hangatkan kedua matamu artinya apa mudah-mudahan ketimbang musibah kita terus ya ini enggak boleh mendoakan seperti ini ya taib itu tafsiran untuk bab alwaladu kuratulain anak adalah kuratulain maka bapak-bapak yang punya anak namanya kuratulain harus paham ya taib dalam hadith ini dengan sanatnya jubair bin nufair berkata jalasna ilal miqdad ibn al-aswadi yawman suatu hari kami duduk bersama dengan al-miqdad ibn al-aswad salah satu sahabat nabi ya salah satu sahabat nabi ada seorang pria melewatinya masih lewat datang seorang pria itu nabi sudah wafat nabi sudah wafat ya kemudian faqola berkatalah pria tersebut ketika melihat al-miqdad ibn al-aswad sahabat nabi itu tuba lihatayni al-ainain tuba apa arti tuba apa arti tuba bukan tuba tuba ada hadith tuba lil gurubat ya ada ada hadith tuba ya apa arti tuba itu air najis gitu bilang enggak bukan itu air susu dibalas air tuba enggak atau tuba itu singkatan dari ketuban bukan tuba ayo para yang tau pernah dengar hadith tuba lil gurubat bahagia betul bisa ada lagi yang mau menambahkan beruntung bisa ya kebahagiaan keberuntungan bisa betul karena tuba ini wazannya fu'la yang aslinya dari toyib seperti hasan wazannya fu'la jadi husna tuba toyib itu bagus baik beruntung senang bahagia maka kebaikan kebahagiaan kesenangan keberuntungan itu kata orang tersebut tuba ditafsirkan oleh sebagian ulama selain bermakna kebahagiaan keberuntungan bisa juga bermakna syajaratun fil jannah suatu pohon di surga ya sebagaimana wail wail artinya apa wailul lil mutafifin misalnya celaka bisa juga di ma'alai sebagian ulama mengatakan itu suatu lembah di neraka lawan dari tuba pada tuba lil huroba maka kebahagiaanlah untuk orang-orang huroba orang-orang yang asing di ujung zaman asing bukan bermaksud mengasingkan diri tapi asing dengan kebenaran yang dipegang dan di amalkan itu beruntung tuh orang seperti itu selama ikhlas juga di ayat Allah alladina amanu wa amiru salihati tuba lahum husnu ma'ab orang-orang yang beriman dan beramal salih keberuntungan untuk mereka dan sebaik-baik tempat kembali yaitu surga begitu maka kata pria tadi ketika melihat al-miqdad bin al-aswat berkata tuba lihataynil aynain apa beracanya tuba tadi beruntunglah bahagialah untuk kedua mata ini matanya siapa ya kon? matanya siapa? yang dimaksud pria tersebut matanya siapa? al-miqdad jawab yang semuanya jawab beruntunglah kedua mata orang ini jadi pria itu lewat melewati al-miqdad kan al-miqdad sahabat nabi maka orang tersebut bilang tentang al-miqdad beruntunglah kedua mata ini kenapa? al-latayni ra'ata rasulullah yang mana kedua mata ini melihat atau pernah melihat rasulullah ya Assalamualaikum Wallahi demi Allah lawadidna anna ru'ayna ma'ru'ayta demi Allah kami berharap-harap melihat apa yang engkau lihat wahai al-miqdad berandai-andai melihat apa yang engkau lihat wahai al-miqdad wa syahidna ma syahidta menyaksikan apa yang engkau saksikan kami berharap begitu ya sekarang antun kiri-kiri gimana berharap gak dengan apa yang para sahabat lihat berharap melihat apa yang sahabat lihat yaitu rasulullah sikap beliau akhlak beliau keindahan tutur kata dan juga wajah beliau keberkahan beliau ya sampai ngomong begitu itu pria mungkin memang saking rindu dan cintanya kepada rasulullah tapi kemudian fastu diba dengan kalimat itu al-miqdad malah dibuat jengkel dibuat marah maka kata jubayr bin nufayr paja'altu a'jabu hal itu membuat saya takjub maqohla illa khairah pria tersebut tidaklah berkata kecuali kebaikan tapi malah al-miqdad jengkel mendengarnya gitu Pak ya gitu sampai sini insyaAllah paham ya maka al-miqdad angkat bicara kemudian ya mendengar kalimat tadi duhai beruntungnya kedua mata al-miqdad ini yang telah melihat rasulullah kami ini selama ini berharap melihat rasulullah berharap bersama rasulullah berharap menyaksikan apa yang disaksikan oleh kalian jengkel al-miqdad kemudian berkata al-miqdad ma yahmilur rajul ala an yathamanna mahtaran ghayyabahu allahu anhu apa sih yang membuat dia ini pria tadi untuk berangan-angan akan suatu kehadiran atau akan suatu kesaksian yang telah Allah gaibkan untuk dirinya ada lagi apa yang membuat dia kepingin-pingin menyaksikan sesuatu yang sudah digaibkan bagi dirinya ya ibarat kalau kita sekarang bikin nasyid ya rasulullah atau siapa ya Allah seandainya saya itu berada di zaman rasulullah betapa indahnya masa itu betapa beruntungnya saya kalau al-miqdad mendengar kalimat antum ini marah beliau ya kan ya dan memang perawi yang temen-temen yang lain heran perasaan kalimat pria tersebut ga ada masalah tapi kok al-miqdad malah marah gitu kan alasannya kemudian diungkap oleh al-miqdad apa yang membuat dia kok berandai-andai menyaksikan menyaksikan sesuatu yang sudah digaibkan baginya kenapa kenapa karena disebutkan disini kata al-miqdad la yadri la yadri la shahidahu kaifayakunufi yang mana dia tidak tahu seandainya dia menyaksikan zaman tersebut di masa rasulullah dia tidak tahu bagaimana posisi dirinya ketika itu nanti akan anda mempaham maksudnya wallahi kata al-miqdad laqad hadara rasulullah rasulullah assalam akwamun demi Allah ada beberapa kaum yang telah hadir di zaman rasulullah kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melemparkan hidung-hidung mereka yaitu melemparkan diri mereka ke jahannam kaum-kaum yang Allah ta'ala kekalkan kelak di jahannam dan mereka berada di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan nabi melihat nabi mendengar bacaan nabi tapi lam yujibuhu wa lam yusardikuhu mereka ini tidak menjawab seruan nabi ya ya ayuhalladhina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhhikum wahai orang-orang yang beriman jawablah seruan Allah dan rasul jika yang diserukan itu sesuatu yang bisa menghidupkan hati kalian tetapi di zaman nabi ini memang ada orang-orang kaum-kaum yang sudah diperdengarkan ayat Allah sudah jelas kebenaran dibawa oleh rasulullah sallallahu sallallahu sallam dari risalah ke nabi dan juga al-quran tetapi mereka tidak menjawab seruannya tidak mempercayainya ya maksudnya ngerti gak antum kalau berandai-andai uh seandainya saya di zaman rasulullah saya bakal jadi Abu Bakr enak ngomong gitu ya bercita-cita gitu tapi kan kita gak tahu apakah nanti pas ternyata memang kita di zaman rasul belum tentu jadi Abu Bakr Abu juga Abu Jahal ayo emang tahu siapa yang bisa merekomendasikan dirinya gak ada ya gak ada sekarang sekarang aja bukan di zaman rasul aja kita belum kita belum jadi seperti Abu Bakr sedekah aja kita masih mikir kok ayo ada gak disini sedekah seluruh harta yang ada di celengannya di tabungannya kasih ke berani waduh jangan dulu berarti jangan dulu jadi Abu Bakr ya saya bakal jadi Umar bakal jadi Umar tetangga nyetel dangdut keras-keras berani gak kita denger belum berani ini Umar apa Umar bukan Amir bukan ya apa coba berandai-andai begitu seolah-olah dia bakal jadi hebat nanti di zaman Rasulullah SAW jangan berandai seperti itu saksikan di zaman yang sekarang kita berada padanya dan beramallah kita diperintahkan bukan untuk mengandai-andaikan diri kita di posisi seperti itu dulu karena anda adalah apa yang Allah pilih untuk zaman anda maka jangan merasa merekomendasikan dirinya untuk menjadi pilihan di zaman Rasul iya karena belum tentu anda kuat menahan gejolak di zaman seperti itu gitu iya begitu jadi seseorang itu jangan mengandai-andai wah seandainya saya hidup di zaman Nabi Adam jangan jangan kejauhan ntar enggak punya HP ayo enggak ada wifi gratisan ayo kemana berandai-andai di zaman itu iya ke warukop atau ke cafe yang enggak ada enggak ada wifi gratisan aja udah ngeluh yah enggak ada wifi enggak mau aku kemarin lagi besok eh tadi bilangnya mengandai-andai di zaman Rasulullah sekarang wifi enggak ada ngeluh apalagi di zaman Rasulullah iya beli motor enggak ada hmm ya jadi anda adalah orang yang memang sudah Allah pilih dan cocokkan untuk kondisi zaman yang anda sekarang berada padanya maka jangan berandai anda di dua hulu kala jangan berandai anda di masa depan maksudnya maksudnya oh seandainya saya itu nanti di zaman Dajjal keluar na'udzubillah jangan ini merekomendasikan dirinya nih kalau saya ada di zaman Dajjal saya lah orang yang keluar dari Mekah kemudian yang akan menantang Dajjal ini khayalan aduh aduh kalau ada yang berkhayalan seperti ini udahlah Dajjal makanya kata Syekh Salil Pauzan siapa yang merekomendasikan dirinya merasa dirinya aman dari fitnah ketengah dia itu itu Khadzab pendusta yang merasa bisa ada fitnah enggak apa-apa saya bisa ngelawan ini semua ah Masya Allah itu Khadzab pendusta itu kan bohong banyak bohongnya kenapa Nabi Ibrahim a.s. itu kekasih Allah tingkatan kadar tawhidnya dibandingkan kita jelas kita enggak ada apa-apa dan beliau termasuk pioner muslim mu'min di zaman itu yang mana sekampung sekeluarga semuanya tidak ada yang mau beriman bahkan bapaknya yang dijuluki sebagai azar ya tukang pembuat patung ya itu pun menentang dan kaumnya melawan melawannya enggak tangu-tangu Pak bukan cuman ngecap wahabi enggak enggak ngecap sawah enggak apa sawah salafi wahabi wah itu ringan kata mereka Allah subhanahu wa ta'ala dikaitkan semata jangan berbuat syirik wattaku dan bertakwalah kepada Allah eh di zaman kaumnya uktunuhu bunuh dia harikuhu bakar dia gitu kenapa di mereka pengen bunuh Nabi Ibrahim kenapa mereka pengen bakar Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim mendakwahkan Tawahid dan memerangi pemujaan berhala berhala kalau sekarang pemujaan kuburan keramat nah itu walaupun kita enggak langsung bilang semuanya musyrik enggak enggak langsung bilang begitu tapi ada kemiripan ya berhala itu enggak mesti berupa patung gede enggak mesti berhala itu bisa berbentuk nisan kuburan yang dihambak yang di pertuhankan atau foto doang bisa jadi berhala gitu ya nah siapa yang merasa aman dari fitnah Nabi Ibrahim itu Tawahidnya tinggi sekali semua kaumnya tidak menerima membakarnya bahkan ketika mau dibakar kemudian Allah Ta'ala tolong beliau Ba'am jahullahu minanar Allah selamatkan beliau dari api neraka maka dijadikan berdawah selamat dingin dan selamat dah Masya Allah percaya sama Allah tapi dengan itu suatu ketika setelah Nabi 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 dan Nabi Ismail lahir apa kata setelahnya udah punya anak doanya Ibrahim wa'idh qala Ibrahim rabbiji an hadhal badada balada amina dan ketika Ibrahim berkata Ya Rabb jadikan negeri ini negeri yang aman wajnubni wabaniya an na'budal asnam Ya Allah Ya Rabbi jauhkanlah diriku diri saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala berarti apa beliau ada rasa takut terhadap fitnah fitnah kesyirikan takut bukan nantang takut ngeri makanya Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitab tawhid ada bab takut terhadap kesyirikan takut terjadi kesyirikan pada dirinya ya maka siapa yang bisa merekomendasikan oh nanti saya pengen ketemu Dajjal bakal saya bantah itu Dajjal Masya Allah gak tahu seberapa kuatnya sihir Dajjal ya ya yang mana justru kita di perintahan ketika mendengar kabar adanya Dajjal di suatu tempat maka menjauhlah jangan dikepoin wuh ada Dajjal disana mau pengen tahu ah kepo ah safar pergi ketemu Dajjal nangkene Jal ya gak ada orang kayak gitu tuh langsung kena fitnah penasaran pengen tahu aja pengen melihat emang matanya picek kayak gimana sih pengen tahu sih picek Dajjal pengen tak santronin ah siapa tahu bisa tak bantah dengan bantahan ilmiah sesuai dengan kaedah usul pikir belagu banget ini ya sampai sana kena sihir udah jadi jadi pengikut Dajjal na'udzubillah maka gak ada yang bisa merekomendasikan dirinya selamat dari fitnah kemudian kemudian awla sekarang kembali ke perkataan Al-Middad awla tahmadun Allah atau kalian tidak memuji Allah apakah kalian tidak memuji Allah tidak bersyukur kepada Allah sehingga kalian mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi kalian beda dengan orang-orang ketika itu, masih banyak yang menentang, sekarang udah Mekah selesai sekarang telah dibuka negeri-negeri Islam di Syam, di Persia di Yaman dulu yang enggak, dulu Mekah Madinah Mekah Madinah, gitu aja apa kalian tidak bersyukur sekarang sudah dibuka ini itu untuk Islam kalian terlahir sebagai Muslim lingkuman sudah Muslim kalian berangan-angan hidup di masa ketika sulit-sulitnya Islam ketika itu nah gitu kan itu kata Al-Mekdah ya sudah cukup lah bala musibah fitnah itu kena kepada selain kalian itu orang-orang kafir di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa sudah cukup ujian buat mereka kenapa karena kalau ini bukan perkataan Al-Mekdah ini tafsiran karena kalau kalian lah yang diuji kalau kalian lah yang diposisikan seperti orang-orang di zaman Nabi maka kalian bisa jadi gagal bisa jadi gagal beriman sekarang kan udah enak kalian beriman karena orang tua kalian beriman ya gak kita sudah Muslim Alhamdulillah sejak kecil sejak kecil orang tua kita Muslim Muslim bersyukur jangan berandai-andai duh seandainya saya itu dulu berada di zaman ketika ya kerajaan Demak itu baru dibangun saya akan berdakwah ke seluruh pantai selatan eh bukan pantai utara dan juga pantai selatan gak apa-apa sehingga saya memberantas kesyirikan ketika itu ngomong enak ngomong enak tapi kan bisa aja saya kayak gitu bisa aja tapi bisa aja juga antum malah justru jadi pentang Islam mungkin gak mungkin kenapa antum memberikan opsi satu saja sementara masih ada kemungkinan lain gak takut kalau ternyata Allah takdirkan malah jadi oposisi bagi Islam gitu uh saya tuh sekarang PKI macem-macem seandainya tuh saya dulu di zaman dulu enak banget tuh PKI masih kecil coba kalau saya tuh waktu itu ada ketika itu bakal sederantas itu PKI enak ngomongnya sekarang tapi kalau ternyata ditakdirkan ketika itu ayo dan Alhamdulillah gak mungkin kita kembali ke zaman-zaman dulu ya gak ada pintu kemana saja kemudian ke zaman itu gak mungkin Alhamdulillah ya jadi janganlah kita berandai-andai menyaksikan sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan gaib bagi kita iya maksud di zaman yang memang udah bukan zamannya kita jangan 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 ya Nabi kita Muhammad telah diutus dengan sekeras-keras keadaan yang pernah terjadi dari pengutusan para nabi manapun ujian Nabi Muhammad bisa dibilang ujian yang paling keras memang kita pernah mendengar ujian untuk Nabi Ibrahim memang ada ujian Nabi Musa Bani Israel kan ngeyil bahasa jawabnya nendablek bahasa betawanya teka bahasa Inggrisnya apa I don't know ya kayak gitu kan Bani Israel Masya Allah Yahudi Bani Israel Bani Israelnya itu emang disuruh antazbahu bakorah potong sapi sembelis sapi apa aja sapi itu nanya lagi kayak gimana sapinya warnanya apa bentuknya apa oh nanya banyak nanya akhirnya jadi disempitkan hukum jadi lah ngeyil sampai-sampai curiga sama Nabi nya sendiri itu Musa gak pernah mandi bareng sama kita karena mereka punya kebiasaan juga mandi bareng-bareng sehingga saling melihat ya kemaluan satu sama lain sampai Nabi nya tuh diejek-ejek dicurigai itu pasti ada sesuatu tuh Musa gak pernah mau mandi bareng kita gitu begitu Nabi nya pak ibarat Ustadz gak pernah mau mandi bareng kita pasti ada sesuatu tuh Ustadz tuh nyimpen sesuatu tuh gimana Ustadz tuh digituin ya dan hal-hal lain ujiannya banyak Nabi Musa Nabi Daud Nabi Nabi Dami Ayub ujiannya banyak besar ujiannya tapi sabar dan Nabi-Nabi lainnya para Nabi dan per-rosul yang dalam hadith ribet Imam Ahmad sebesar-besar bala ujian itu adalah para Nabi dan kata Al-Mikdad Nabi Muhammad S.A.W. ini itu yang paling keras ujiannya iya memang kata Allah S.W.T Kami telah mengutus Nuh ke kaum beliau dan menetap bersama mereka seribu tahun minus lima puluh berarti berapa sejuta sejuta pitun atus betul pitun berapa tujuh ya seven ya songo pitun atus seket eh songo seket seket sembaratus sanga sanga apa semua sembilan ratus lima puluh iya Masya Allah seribu dikurangi gopek gitu ya gopek gocap anak udah lupa sih gocap gopek jepek jeban itu bahasanya udah hampir punah iya gak perlu dilesterikan nah sembilan ratus lima puluh tahun berdakwah tapi ternyata masih lebih diutamakan apa lebih tinggi balak untuk nabi muhammad s.a.w. bagi almirdad Masya Allah ya berarti zaman-zaman itu sebenarnya zaman juga keras juga itu zamannya nabi s.a.w. karena penentangannya ya jadi keluarga dan begitulah penyembah berhala zaman nabi nuh yang menentang nabi nuh siapa penyembah berhala orang-orang musyrik yang berbuat syrik zaman nabi musa firaun kufur gak kufur karena berbuat syrik mengabdini Tuhan kemudian zaman nabi muhammad tentu orang-orang berbuat syrik dari periode mekkah sampai wafat nabi orang-orang musyrik tetap tapi kalau di periode badinah itu oposisinya yahudi kebanyakan ke yahudi karena di medinah ada yahudinya makanya betul kata Allah subhanahu ta'ala engkau pasti akan menemukan golongan yang paling keras perlawanannya untuk orang-orang beriman satu yahudi yahudi di indonesia ada gak ya gak ada ya anggap gak ada ya ada gak orang yahudi maksudnya lewat yahudi gak ada yahudi tuh yahudi tuh pakai ini gak ada disini gak ketahuan yahudi ketahuan lah gak bakal aku yahudi yahudi langsung gitu aku yahudi pakai peci yang peci toko ojek tapi di belakangan dikit yahudi bakal di di apa ya di sledding lah orang-orang kita lah yahudi lewat sledding jatuh mati nah yang kedua dan orang-orang yang berbuat syrik ini yang banyak di indonesia berbuat syrik banyak dan mereka yang paling menentang dakwah sunnah iya jika dibandingkan dengan orang-orang awam biasa mereka gak tahu kalaupun mereka melawan terhasut dengan orang-orang biasa berbuat syrik iya biasa kajian sunnah dibubarin lagi kajian langsung pada gerbong gitu padahal yang dikaji al-quran as-sunnah dan pembahas selalu soleh dilawan siapa yang berani lawan ya orang-orang yang sering berbuat syrik itu gak jauh-jauh dari bau kemenyan kuburan gak jauh-jauh gak jauh-jauh hanya aja habis dari kuburannya ya meski suka kekuburan bahkan banyak dari mereka lebih suka wisata religius kekuburan dibandingkan rutin lima waktu ke masjid ke masjid cuma mau maghrib aja kecuali teman-teman disini insyaallah istiqomah biar kita istiqomah salat fardu maka kita azan dulu nanti insyaallah habis salat fardu kita teruskan sedikit insyaallah kita lanjutkan insyaallah jadi nabi sallallahu sallam memiliki keadaan yang lebih keras dibandingkan dengan umumnya keadaan kaumnya para nabi sebelumnya maka sudah cukup balak tersebut menimpa orang-orang di zamannya karena kondisi beliau fi fatratin wa jahiliyatin di masa fatrah itu masa kosong akan kenabian dan di masa jahiliyat ketika orang-orang tidak memiliki ilmu ketika itu yang pada ketika itu masyarakat tidaklah melihat ada agama yang lebih baik daripada penyembahan terhadap berhala-berhala ya maka datanglah nabi dengan furqan furqan ini pembeda pemecah belah jadi nabi datang dengan pemecah belah pemecah belah yang memecah belah antara hak dengan batil sehingga tidak tertalbis dan tidak terpisah tidak tersamarkan dan tidak tersatukan antara hak dan batil dan dengan furqan tersebut yaitu pemecah belah hak dan batil terpisahkanlah dengannya antara orang tua dengan anaknya sampai kemudian terjadilah keadaan ada seseorang melihat orang tuanya atau anaknya atau saudaranya statusnya kafir abu hurairah awalnya apa abu hurairah muslim kemudian ibunya tadinya kubur bahkan menghina nabi apakah tahan kita sekarang dengan kondisi seperti itu sementara kondisi kita kita alhamdulillah orang tua kita muslim alhamdulillah apakah ada yang tahan dengan kondisi anaknya kafir sementara kita sekarang alhamdulillah kondisi anak kita muslim apakah ada yang tahan saudaranya kafir sementara kondisi kita sekarang alhamdulillah saudara-saudara kita muslim insyaallah ya dan Allah telah membuka kufla kunci kolbunya dengan keiman terbuka jeninya menuju iman menuju islam gimana kalau misalnya kita ini sekarang jangankan tentang islam saja yang sekarang alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah nabi tapi orang tuanya menentang ayo kalau ternyata orang tua kita pro itu alhamdulillah tapi apa tahan kita ini di kondisi fulan memang sama-sama ngaji tapi bedanya orang tuanya menahan dia untuk ngaji ada beberapa ikhwan bahkan ya menapor ke anak melalui kertas atau whatsapp atau bicara langsung orang tuanya sampai hendak mengusir dia dari rumah kalau masih ngaji dengan ustad-ustad wahabi diusir rumah dia ancem kayak gitu gimana maka apa gak bersyukur kita dengan kondisi kita seperti ini sekarang begitu banyak orang-orang berandai-andai menemukan kekurangan pada istrinya ya dan dia punya mantan mantan bisa mantan dulu dipacarin bisa mantan dulu ngelamar tapi gagal anggap itu mantan kemudian ngelihat kekurangan istrinya dia langsung berandai-andai seandainya saya dulu sama dia ini kalimat pengandaian yang membuka pintu setan emang tau kalau misalnya kalau sama si dia dulu bakal lebih baik daripada ini belum tentu gitu kan kadang-kadang kan ngelihat kekurangan istri dikit aja ngelihat perempuan lain wah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri ya rumput sendiri hijau ada gosong-gosong ya rumput tetangga kayak hijau banget itu kenapa kadang-kadang kita nyalahin istri kenapa kadang-kadang kita melihat kekurangan istri seringkali karena kita suka membanding-bandingkan istri kita dengan perempuan yang kita anggap perfect sempurna kelihatannya karena antum belum sampai belum tahu perempuan itu juga punya kekurangan yang bisa jadi musibahnya lebih besar lagi daripada istri antum gitu kan mana antum tahu gitu maksudnya maka keadaan kita sekarang ini harus disyukuri jangan diandai-andai duh seandainya ya sekarang negeri Indonesia ini kayak Saudi gitu kalau misal negeri ini kayak Saudi antum memang posisi jadi apa nanti jadi Imam Masjidil Haram atau jadi TNI-nya atau jadi rajanya malah atau antum jadi dop ketika itu ayo kan gak tahu jadi jangan apa yang udah ada itu syukuri jangan mengandai-andai seolah-olah kita ini kesannya apa tidak terima dengan apa yang telah Allah bagikan buat kita iya lebih-lebih tentang masalah suami istri itu juga tentang istri kadang-kadang sama suaminya kan mas gak pernah deh berbuat baik gak pernah mas nyum kalau tiap hari senyum terus walaupun dipaksa-paksa di gini-gini yang senyum ini mbak ini dek mas gak pernah senyum kemudian dibanding-bandingkan mas penghasilannya gak kayak itu mas-mas yang itu tuh mas penghasilannya cuma 10 juta itu 50 juta per bulan kenapa ada hal seperti itu karena ngebanding-bandingin pasangan dengan orang lain yang mana itu bisa merupakan bentuk kufur nikmat kadang kita gak buas sama orang tua kita kita bilang bapak gak kayak tetangga itu tetangga itu enak bagus kita sebutnya karena ngebanding-bandingin kalau ternyata kita jadi anak bapak tetangga kita belum tentu kita sebagus ini keadaannya gitu gitu kan silahkan cerminkan ke hal-hal lain tanpa perlu kita sebut satu-satu disini iya punya saudara item butek lecek hidup itu seandainya saya saudaranya sebut artis pulan ya Allah justru kalau jadi saudari artis pulan antum yang menjadi butek lecek item dekil hidup gitu gitu kan pokoknya apa yang Allah telah bagikan buat kita sekarang itu yang terbaik buat kita memang kesannya di kita kurang baik karena logika kita itu terbatas sementara apa yang Allah ketahui adalah seringkali yang tidak mungkin kita ketahui sekarang baru kita ketahui nanti ketika kita semakin dewasa baru tersembul muncul hikmahnya iya betapa banyaknya bapak-bapak yang sudah berusia bersyukur punya istri halime misalnya gue bangga punya istri kayak lo alah babe dulu pas kita masih muda ngomongnya coba lo kayak si patime itu cakep sekarang pas udah istikomah pas udah mau mati baru bilang gitu dulu pas lagi seger ngebanding-bandingin saya sama tetangga gitu ya kita yang masih muda-muda ini kadang-kadang begitu karena kebanyakan cuci mata jadi ngeliat tuh banyak banget yang bersih luar bersih banget di dalam butuk akhirnya tumpul keluar takjem ke dalam kepada perempuan lain ramah kepada istri sendiri galak nah ma'udzubillah gitu gak bersyukur kemudian coba kalau misalnya kita dalam keadaan seperti sahabat-sahabat nabi diantara sahabat nabi ada yang ibunya kafir diantara sahabat nabi ada yang bapaknya kafir bahkan nabi sendiri orang yang paling membelak beliau dakwah siapa abu toalib mati dalam kekafiran kira-kira ngenas gak itu hati miris kuat gak kita kira orang yang paling kita cendahi paling nge-backingin dakwah kita ternyata kafir ya Allah nanggung banget gimana ya Allah ini kan dialah yang membantu dakwahnya rasulullah abu toalib mati dalam keadaan kafir selama nabi berdakwah tuh gak berpengaruh kepada statusnya abu toalib gak gak jadi muslim enggak gimana tahan gak kita menahan itu belum tentu pak ya makanya bersyukur dengan apa yang sudah sekarang ini ya wahua ya'lamu anna habibahu binar dan dia mengetahui bahwa saya kekasihnya bakal masuk neraka tuh gimana orang yang boleh dicintai tahan gak dengan zaman-zaman ketika itu belum tentu ya dan dia untuk yang Allah berkata tentangnya orang-orang yang berkata ya Rabb kami berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dari keturunan kami kurra ta'ayun tadi udah disebut di awal kurra ta'ayun dan imam Alhamdulillah tadi di maghrib telah menyebutkan ayat anak-anak kalian ya harta-harta kalian juga bisa menjadi fitnah ya apakah anak-anak dan harta itu fitnah bisa tapi apakah boleh kita beranak gak boleh istri kita kita itu bolehnya berharta istri kita beranak artinya kita yang pegang duit itu yang punya duit istri kita yang beranak kita yang nafkahi maksudnya begitu ya tapi insyaallah pada pekan berikutnya akan kita bahas hadith berikutnya untuk hari ini satu hadith saja ikhlas kalian bismillahirrahmanirrahim bagaimana menyikapi pola pikir masyarakat yang masih berpikir secara logika enggak masyarakat ini umumnya bukan berpikir secara logika umumnya berpikir dengan hawa nafsu ya hawa nafsu itu gak mesti logis hawa nafsu itu gak mesti logis karena yang paling logis adalah syariat Allah ya hawa nafsu gak mesti logis buktinya orang yang berzina logis enggak mikir enggak dia masa depannya enggak mikir orang jadi pelacur logis enggak enggak logis manusia kok jadi pelacur yang logis itu manusia taat pada Allah taat pada Rasul supaya masuk surga itu logis kalau manusia udah capek-capek hidup dipelihara keperawarannya merontohnya jadi pelacur logis enggak enggak logis lalu ikut apa ikut apa ikut agama enggak ikut logika enggak ikut hawa nafsu ya kan masyarakat ini banyak dari mereka enggak pakai logika iya banyak dari mereka enggak pakai logika logikanya kalau jajan sedikit gaji cuman sepeser tapi ngutangnya banyak itu orang enggak pakai logika pakai apa awan nafsu berapa gaji sebulan standar UMS berapa 3, berapa sekarang berapa standar UMS Jakarta 3,6 3,7 3,8 anggap 4 juta ya 3, di flatin 4 juta sekalian lah 4 juta uang tips uang tipsnya 2 juta nah 4 juta anak 2 sekolah 1 balita 1 buat bayar SPP bayar ini bayar itu belanja ini itu habislah 3 juta ah bagaya ah punya mobil kredit mobil iya berapa opening kredit pertama berapa bayar belakang mobil mobil yang harganya 250 juta ada enggak ada diadain ya adain ya berapa kira-kira pertama-tama yuk yang pelaku ayo siapa ayo 10 juta ada enggak berapa 50an oke 50 kurus duit tabungan 50 dapet mobil per perbulan 3 juta bayar biasa gitu ya itu nanti ke depannya manusia ini jadi orang enggak kira-kira gaji 4 juta kebutuhan primer 3 juta utang 3 juta perbulan harus bayar terlambat bayar denda keterlambatan dan dendanya hitungnya harian waduh harian persenan pula waduh itu pakai logika enggak ketika dia beli mobil itu enggak pakai logika pakai nafsu nafsu supaya oh punya mobil padahal enggak ada yang uji enggak ada coba pas lagi jalan emang orang pada ngomong itu penyobil tuh enggak ada kebanyakan mobil enggak coba ketika kita di jalan ada enggak yang uji kita uh pakai mobil dia semua orang pakai mobil sopir angkot aja tiap hari pakai mobil apa bedanya mungkin tetangga uh tetangga bakal apresiasi tetangga doang ya Allah atau keluarga kita atau supaya pulang kampung gampang setahun sekali pulang kampung itu pun kena macet ya kan buat kegayaan akhirnya logika enggak dipakai enggak dipakai kalau logika dipakai wah ini saya enggak mungkin ditekor ini ya enggak jadilah udah sayang tahan dulu enggak apa-apa sekarang kita pakai jemputan aja enggak usah punya mobil kita dijemput ini sama bajai, bemo, taksi dan banyak jemputan T57 jemputan itu disini apa disini jemputan disini depan ada enggak 29 yang warna merah biasanya atau warna biru langit itu jemputan yang powerful loh itu raja jalanan setan jalanan itu bukan mauge-mauge itu setan jalanan itu ya angkot-angkot itu kalau antum di depannya antum dikelaksonin kalau antum di belakangnya dia ngalangin antum itu raja itu iya dia bisa berbuat apapun di jalanan mau belok mana belok mana terserah terserah dia bahkan kadang-kadang bajai itu hanya Allah yang tahu kemana dia belok ya luar biasa itu jemputan kita tuh Masya Allah jadi begitu lah banyak dari masyarakat kita sebenarnya bukan pakai logika pakai apa hawa nafsu dan hawa nafsu tersebut kadang-kadang kemudian mengguritai logikanya akalnya sehingga yang keluar konklusinya bukan konklusi yang logis berdasarkan premis-premis yang benar tapi berdasarkan kebodohan hawa nafsu kesoktauan gitu kemudian Nas dari pertanyaan berkata sebab teman saya sering bilang orang zaman jahiliah dikasih ujian bencana dan lain-lain langsung sedangkan zaman sekarang malah jadi musyrik semuanya serba logika enggak semuanya serba hawa nafsu dan bodoh bukan semuanya sih orang-orang seperti ini bukan pakai logika logikanya adalah orang kalau tahu bencana ini yang menentukan Allah maka logikanya apa taubat itu logikanya kembali kepada Allah itu logikanya kalau misalnya kamu coba ini enggak orang-orang enggak pakai logika pakai kebodohan atau hawa nafsu lihat tsunami ya kemudian akhirnya sedekah lautan sedekah lautan apa bilangnya ini bukan syirik ini kebudayaan lokal kearifan lokal ini logis supaya negeri kita lautan kita tidak terancam balak dan musibah maka kita sedekah ya sedekah sana ke termal masjid ke panti asuhan yatim piatu ya atau ke majelis ilmu beliin buku buat orang-orang pengajian itu sedekah enggak ini sedekah buat ke laut supaya lautnya betul-betul tenang oke pertanyaannya sekarang sedekahnya kemana untuk siapa ayo ada beberapa opsi jawaban A penunggu laut B binatang laut C kepada Allah atau A kepada Allah yang pertama A kepada Allah B penunggu binatang laut binatang laut C A penunggu laut D dan lain-lain nah ayo atau D semua benar ya semua benar karena tidak boleh merasa paling benar ya jangan merasa paling benar wah panjang itu D sedekah untuk Allah kalau sampian sedekah untuk Allah ketawilah kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang bermujahadah berupaya melakukan amalan ibadah apapun sesungguhnya dia telah bermujahadah berupaya untuk dirinya kelak nanti karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh tentang tidak butuh akan alam semesta seluruh alam semesta ini mempersembahkan makanan untuk Allah aku tidak inginkan dari mereka rezeki aku tidak inginkan dari mereka untuk memberiku makan ayo antum beri makan kepada Allah Allah tidak butuh makan bahkan antum ibadah pun Allah tidak butuh ibadah antum tapi antum butuh ibadah antum dan antum selain butuh ibadah butuh makan berarti A enggak kalau A sudah enggak buh ini makin susah kalau bilang untuk Allah ini untuk Allah kalau untuk Allah niatkan ibadah kasih ke makin miskin atau kasih ke jemaah pengajian yang belum makan oh enggak yang B untuk hewan-hewan di lautan kita sedekah iya kita sedekah logika A sudah hancur logika B untuk hewan laut ini pakai logika enggak pakai hawan nafsu juga enggak ini pakai apa mikirnya gitu loh jangan-jangan mikirnya pakai usus 12 jari apa gimana nah kalau pakai hewan laut ya ngapain pakai pancingan mas ini kan ya apa nasi nasi kebuli tempe telur batok kelapa jus apel anggur ayo ikan paus ikan paus ingat lu ngasih gue salah ini makanan sampean kok malah dikasih ke saya itu yang di masjid-masjid yang fukoro masakin masih banyak kok ikan pun ya ya Allah sayang ikan enggak bisa ngomong dan juga enggak bisa mikir kalau bisa ngomong bisa mikir mungkin dibalikin tuh ini buat antum jangan buat anak anak enggak doyan ini alafu ya kan sedekah laut kan pas ditaruh iniannya apa namanya ini yang gedenya kan isi makan apa namanya taruh kan mau julbaharnya apa namanya gelombang lautnya kan membawa ya ancur duluan nasinya aura-aura ya makan siapa mas ikan-ikan insya Allah makan itu di balong sampean juga ada ikan kenapa enggak disedekahi gitu loh insya Allah subur gemuk gede bisa dijual lagi pula kok ngasih makan makanan ke ikan yang kayak gitu nah dua logiknya hancur juga hawa nafsu juga enggak enggak tahu pakai apa mikirnya ya enggak tahu mikirnya pakai apa yaudah dua enggak C buat penunggu lautan mas yang nungguin lautan siapa itu yang dipercusuar yang nungguin lautan kasih kesana jangan dibuang ke laut bukan itu pak bukan itu itu emang nunggu lautan tapi itu emang udah ada jatah dari pemerintah ini yang nunggu lautan yang gaib-gaib ya Allah mas mau ngasih siapa yang gaib yang gaib disini siapa yang gaib nah malaikat oh bukan mereka ga makan jin berarti buat jin ya enggak Ustaz bukan buat jin buat siapa yang menjaga ini siapa yang menjaga ini sehat masa ga tahu iya ga tahu siapa saya hanya taunya Allah yang menjaga langit dan bumi buat Allah aku tidak tahu ya gitu buat jin kami bingung kan mau ngomong jin sebenernya buat jin mau ngomong jin itu bukan jin itu penunggu penunggu siapa manusia bukan sesembahan bukan juga malaikat bukan kalau ngewek bukan ikan bukan bintang laut bukan bukan semua jin mulai berat ngomong iya deh nah sirik ini berarti wah dikit-dikit sirik wah ustaz ini berarti mana siapa wah ngamuk langsung yaudah kalau gitu ga jadi dah dan lain-lain udah itu udah udah ketahuan gak ada disini hawa nafsu gak dipakai iya karena kalau hawa nafsu dipakai mending makan sendiri pak ya enggak karena lapar nafsu perut makan aja sendiri tapi ini bukan ya Allah orang udah banyak kekurang makanan dia malah di awarin kayak gitu iya jin itu banyak dan jin itu gak bisa menjaga tsunami gak bisa iya gak bisa coba aja kalau sampien punya swimming pool ya apa itu swimming pool indonesianya apa pulau renang kolam renang atau bak mandi atau kamar mandi lah minta coba jin supaya jagain kamar mandi saya jangan sampai ada orang masuk kamar mandi bisa gak gak bisa suruh jin jagain masjid jangan sampai ada orang yang masuk gak bisa tapi kadang-kadang ada jin yang memang ditanam untuk jaga masjid sama orang-orang yang punya masjid ada kemungkinan ada karena saya pernah waktu itu ngalamin bukan saya yang ditanam ya kan waktu itu saya ke daerah ampel bukan ampel Surabaya ampel Boylali ya kan ampel itu banyak ya jadi ada ampel ada pasar ampel itu waktu itu jam setengah tiga pagi mau segelap gak ada siapa-siapa cuman orang-orang ya orang terminal lah orang pasar seberapa doang sepi saya nyari masjid diarahkan ke sebuah daerah masuk maka kan terkunci masjid itu saya di luar namanya orang Jakarta kalau ke daerah itu kedinginan pak karena gak jauh dari gunung berbabu kan saya duduk di luar istri selonjoran palatnya di paha saya saya sambil baca waktu itu saya ada tablet gede buat baca-baca punya banyak e-book elektron e-book bahasa Arab saya masih inget tuh baca fikih syafi'i kitab asr al-kabir karya al-imam al-rofi'i bab tentang makanan ya baca mantuk kan saya akhirnya mulai kayak gini-gini kan ngangguk-ngangguk gitu kemudian dia perlihatkan ke saya macan di depan saya macannya marah sama saya saya bilang kenapa ada apa gitu saya disuruh ngejaga disini kata dia yaudah biarin aja saya biarin aja bodo amat mau jaga mau enggak habis itu yaudah saya bangun aja lah biar dia gak kelihatan bangun bisa jadi mungkin emang ditanem disitu jin diniatkan ditanem disitu jin tapi masalahnya apakah jin itu bisa ngejaga itu buktinya saya gak ada kecakaran macan disini gak ada saya tidur abis itu nyinyok sampai ada orang datang sholat tahajud di masjid gak ada masalah jin gak bisa ngejaga masjid ngejaga rumah iya ditanem jimat-jimat jin macan ada ada uiritan khusus untuk mendatangkan jin macan putih ada apa ada tapi jangan diamalkan ya komat kami berapa kali gitu datang nanti jin putih iya macan iya macan sepertinya kurang cukup karena macan itu macan itu ya macan ya apalagi ya macan itu kucing gede besok-besok cari uiritan khusus jin dinosaurus ya sekalian karena nanggung macan nanggung macan itu paling-paling banter segede gini itu pun kalau nyak keraan tuh gak kena set gak kena gak kena kan situ jin makanya jadi manusia jadi macan nanggung dinosaurus sekalian tresaurus atau apa eh tresaurus kamu itu ya apa gitu ya kurofat semuanya itu ya ada gak logikanya itu gak pake logika kebodohan ya kemudian apabila tetangga kerabat atau yang kita ketemui selalu menggunakan logika apa yang seharusnya kita lakukan kalau bisa pake logika juga kalau gak bisa udah diimin aja karena suatu saat dia akan kena dengan logikanya sendiri insyaallah dan bagaimana caranya agar bisa diterima penjelasan sesuai Al-Quran dan hadith pertama keteladanan dulu yang dilihat bukan penjelasan antum antum ngomong pake Quran hadith dalil ijma ulama syekh ruslam ibtimiyah kuala Allah kuala rasul ijma assalaf abu hurairah orang oh gitu karena ngeliat antum bergaul enggak lewat aja nyapa enggak tapi kok orang nyapa antum nyapa mas assalamualaikum sampai antum dikenal orang-orang itu kalau ada antum pasti salam iya sampai kayak gitu coba baru mulai terima coba tapi kalau misalnya orang liat antum itu ah ini lagi sih biber doer ini enggak pernah senyum nyapa enggak antum mau bacain dia 30 juz enggak bakal itu ah antum pun enggak bisa dicontoh enggak usah baca Al-Quran deh tapi kok keteladanan kemana-mana Assalamualaikum Waalaikumsalam iya bahkan sampai anu naik motor starting dikira salam sama dia iya antum walaikumsalam saking apa orang mengecap antum ahli salam kalau udah kayak gitu baru para denger baru pada denger iya suka ngasih beri hadiah itu baru orang mau denger karena banyak orang itu baru ditundukkan hatinya dengan hadiah sebelum ditundukkan dengan ilmu iya atau ditundukkan hatinya dengan akhlak sebelum ditundukkan hatinya dengan ilmu banyak orang gitu banyak orang gitu ya oke cukup gitu ini menjelaskan pertanyaan mensyarah pertanyaan saja itu seperti mensyarah hadith ya agak nyesel juga karena agak mirip ya Masya Allah beruntung ini ikhwan yang menurut tanya semoga bermanfaat pertanyaannya dan jawabannya cukup sekian Jazakumullah atas kehadirannya Masya Allah kita lanjutkan pada masa mendatang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati